Satu zikir Yang kalau bisa jangan pernah ditinggal baik di pagi ataupun di petang hari Karena manfaatnya luar biasa Cukup tiga kalimat ini Aku redoh Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku Dan Muhammad SAW sebagai Nabi Maka Allah SWT Akan meredohi kita kelah pada hari kiamat Alhamdulillah Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad SAW Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab 175 Jalan menuju sorga Dan kita masuk pada poin yang ke-11 Merupakan hak bagi Allah Untuk meredohinya pada hari kiamat Di sini pengarang Membawakan sebuah hadith dari Nabi SAW Hadith yang dikeluarkan Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-A'lama Ibn Bas dalam kitabnya Ibn Bas dalam kitabnya Tufah Al-Akhiyar Dari Nabi SAW Rasul bersabda Rasul bersabda Ibn Bas dalam kitabnya Aku rela Islam sebagai agamaku Dan aku rela Muhammad sebagai Nabi SAW Sebanyak tiga kali Melainkan Merupakan hak bagi Allah SWT Untuk meredohi hamba tersebut pada hari kiamat Ma'asyur al-Muslimat yang dimuliakan Allah SWT Poin ke-11 ini Menjelaskan kepada kita tentang satu zikir Yang kalau bisa jangan pernah ditinggal baik di pagi ataupun di petang hari Karena manfaatnya luar biasa Jadi ibu kalau baca pagi-pagi habis subuh Atau sore hari setelah asar atau setelah maghrib Ibu baca Raditu billahi robbah Wabil islami dina wabimuhammadin nabiyan Cukup tiga kalimat ini Aku redoh Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku Dan Muhammad SAW sebagai Nabiku Maka Allah SWT Akan meredohi kita kalah pada hari kiamat Bahkan dalam riwayat yang lain Disebutkan dalam hadis Abi Said Al-Khudri Radiyallahu'an Dan hadis yang dihasankan oleh Syihah Albani rahimahullah ta'ala Rasul mengatakan Mangkala Barang siapa yang mengucapkan Raditu billahi rabbah Aku redoh Allah sebagai Rabbku Wabil islami dina dan islam sebagai agamaku Wabimuhammadin rasulan dan Muhammad sebagai rasulku Apa kata rasul Wajabatlahul jannah Maka dipastikan orang ini masuk surga Lihat pada hadis yang kita baca dalam kitab ini Allah akan redoh kepada kita pada hari kiamat Dan dalam hadis Abi Said Al-Khudri Yang dikeluarkan Imam Abi Dawud Dan disahikan oleh Syihah Albani rahimahullah ta'ala Maka Akan ada jaminan dengan surga Karena lafad ini juga bukan hanya dibaca di pagi ataupun di sore hari saja Terkadang disyariatkan juga Apabila ibu mendengar adat Jadi ibu kalau dengar adat Kata Nabi SAW dalam hadis muslim Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar muadzin setelah adat Maka Kemudian Aku bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah Kecuali Allah yang tidak ada sekutu dengan dia Maka dosa-dosanya akan diampun Jadi Zikir ini juga dibaca dan dianjurkan setelah mendengar adat Dianjurkan Dianjurkan dibaca sebelum tidur Kata Nabi SAW Dalam hadis Dianjurkan 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 Dianjur Dianjur Dianjurkan Dianjurkan Makanya Zikir itu Jangan dianggap remeh Karena menentukan Husnul khatimah Atau sul khatimah Jadi Kalau sebelum tidur Baca dua ini Maka ibu akan Selamat hidupnya Baik ketika Allah wafatkan Atau ketika Allah hidupkan kembali Taib Kita bahas Fokus kepada hadis Yang kita bahasin Disini Nabi SAW mengatakan Bahwa diantara Dikir yang dianjurkan Untuk membaca Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabi Ya Warasulah Itu dibaca Di waktu pagi dan Petang Selepas subuh Sampai terbit matahari Atau selepas asar Atau selepas maghrib Sampai isya Lah kenapa kemudian Demikian Dahsyatnya Lafad ini Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan jaminan Kepada kita Sorga Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Akan berikan Keredoannya Kepada kita Ingat kalau Allah Sudah redho Selesai urusan Tapi kalau Allah Sudah murka Tidak selesai Urusan Lihat Nabi Adam Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak redho Kepada Adam Karena memakan Buah larangan Allah usir Adam Dari sorga Tapi nanti Pada hari kiamat Setelah masuk Masuknya manusia Kedalam sorga Dari umat rasul Salah satu Yang diminta Orang-orang Penduduk sorga Apa mereka Meminta Ya Allah Berikan Keredhoanmu Kepadakan Agar Jangan engkau Murka Lagi Kepadakan Karena jika Allah Murka Kepada penduduk sorga Maka nasibnya Sama dengan Adam Bisa saja Diusir lagi Dari sorga Artinya Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung Memberikan Keredhoan Kepada penduduk sorga Ketika itu Yang diberikan Maka penduduk sorga Tidak akan Pernah keluar Dari sorga Jadi Redho itu Penting Makanya Jiwa-jiwa yang Tenang Saat meninggal Itu Apa kata Allah Ya ayyatuhan Nafsul Mutma'innah Irji'i Ila Rabbiki Radiyatan Mardiyah Wahy Jiwa yang tenang Keluar Kepada Keredhoan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kalau Allah Sudah Redho Maka Semua Hajat Kita Akan Dikabulkan Baik Kita akan Kupas Sedikit Demi sedikit Maknanya Karena Melafadkan Sesuatu Kalau tidak tahu Paham Maknanya Maka Kurang Kurang Semangat Mengucapkannya Tapi Kalau paham Maknanya Paham Keutamaannya Makin Semangatlah Kita Kemudian Mengamalkan Bikir ini Di pagi Dan Petang Hari Yang pertama Disini Araditu Billahi Rabbah Aku Redho Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabbah Redho Dengan Apa Maksudnya Disini Dan Apa Tanda Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Redho Kepada Kita Masyuruh Muslimat Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama Bahwa Kita Redho Allah Sebagai Rabb Rabb itu Apa Rabb itu Artinya Dari Tiga Kalimat Pertama Allah Itu Pencipta Kita Redho Allah Yang Menciptakan Kita Yang Kedua Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Mengatur Alam Semesta Yang Mengatur Ya Di Dalamnya Memberikan Rizki Menghidupkan Mematikan Dan Begitu Terusnya Dan Yang Ketiga Dialah Yang Menguasai Seluruh Alam Semesta Termasuk Kita Itu Disebut Rob Namanya Kita Sering Mendengar Nama Rob Dalam Doa Kita Kita Senang Diasa Rabbana Ya Rob Kami Apa Maksudnya Rabbana Maksudnya Kita Meyakini Bahwa Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Tidak Ada Pengatur Kecuali Allah Dan Tidak Ada Penguasa Kecuali Allah Kita Yakin Tiga Perkara Ini Ketika Kita Katakan Raditu Billahi Rabbah Artinya Kita Redo Sebagai Allah Sebagai Rabb kita Itu Maksudnya Kita Rela Bahwa Tidak Ada Pencipta Kecuali Allah Maka Jangan Menetapkan Pencipta Di Luar Daripada Allah Azzawajal Kemudian Kita Redo Bahwa Allah Yang Mengatur Alam Semesta Jangan Katakan Ada Pengatur Selain Allah Azzawajal Dan Kita Redo Bahwa Tidak Ada Penguasa Yang Menguasai Alam Semesta Kecuali Allah Dan Jangan Katakan Disana Ada Penguasa Selain Allah Maknanya Disini Kita Dituntut Untuk Mentauhidkan Allah Dalam Kalimat Raditubillahi Rabbah Karena Begini Logikanya Kita Lihat Para Penyembah Berhala Menyembah Patung Menyembah Pohon Menyembah Binatang Kan Ada Agama Agama Itu Yang Mereka Sesembah Hanya Binatang Seperti Di India Itu Banyak Agama Agama Sapi Aja Disembah Gajah Disembah Disana Kita Perhatikan Sesembahan Selain Daripada Allah Apakah Mereka Bisa Menciptakan Ataukah Mereka Yang Tercipta Oleh Manusia Sekarang Berhala Berhala Itu Dicipta Oleh Kita Dipahat Oleh Kita Ataukah Dia Yang Menciptakan Kita Atau Dia Tercipta Dengan Diri Dia Sendiri Maka Kita Katakan Mustahil Kalau Dia Menciptakan Kita Kalau Kita Yang Menciptakan Dia Mungkin Karena Banyak Patung Patung Di Pahat Manusia Apakah Layak Tuhan Yang Diciptakan Manusia Tiba Tiba Manusia Menyembah Ya Tidak Layak Tuhan Yang Layak Disembah Itu Karena Dia Menciptakan Kita Ini Yang Yang Kedua Apakah Sesembahan Yang Disembah Selain Daripada Allah Itu Mereka Yang Mengatur Rizki Kita Mereka Yang Mengatur Kehidupan Dan Kematian Kita Kita Katakan Tidak Mereka Jangan Hidup Patung Patung Itu Macam Mana Menghidupkan Orang Dia Sendiri Tidak Bisa Melindungi Dirinya Macam Mana Melindungi Yang Lain Coba Patung Itu Dipukul Melawan Enggak Mungkin Melawan Diam Saja Di Incak Pun Diam Bahkan Ada Seorang Da'i Di Malaysia Itu Masuk Islam Gara Rumah Keluarga Selamat Patung Patung Selamat Patung Kebakar Jadi Berfikir Ini Gimana Patung Harusnya Dia Cepat Padamkan Nabi Itu Malah Dia Pula Terbakar Akhirnya Masuk Islam Dia Bagaimana Kemudian Berhala Yang Tidak Bisa Mengatur Memberikan Rizki Memberikan Keselamatan Pelindungan Disembah Mana Akalnya Kita Ini Hanya Menyembah Zat Yang Bisa Mengatur Memberikan Rizki Memberikan Kehidupan Memberikan Nikmat Memberikan Kematian Dan Seterusnya Itulah Layak Disembah Dan Itu Hanya Ada Pada Allah Termasuk Yang Menguasai Tidak Ada Yang Menguasai Alam Semesta Ini Kecuali Allah Karena Ada Sebagian Orang Yang Berada Di Tepian Pantai Laut Selatan Itu Mereka Menganggap Sebagian Lautan Itu Ada Penunggunya Ada Yang Menunggu Namanya Nyairoro Kidul Itu apa Itu Nyairoro Ngetan Mulut Nasib Baik Kidul Masa Satu Tapi Kita Lihat bahwa Mereka Mengklaim Bahwa Sebagian Lautan Itu Dikuasai Dikuasai Oleh Ratu Sehingga Akhirnya Setiap Tahun Mereka Membuat Ritual Membuang Kepala Kerbau Kelautan Untuk Apa Coba Kita Katakan Tidak Ada Satu Jengkal Di Laut Pun Kecuali Allah Yang Berkuasa Disitu Maka Dat Yang Berkuasa Terhadap Alam Semesta Sudah Layak Untuk Disembah Makanya Kita Katakan Raditu Billahi Rabbah Karena Dia Yang Menciptakan Dia Yang Mengatur Dia Yang Menguasai Maka Sudah Selayaknya Kita Redo Dengan Allah Azza Wajan Karena Tiga Soalan Ini Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabi Muhammad Nabi Rasulullah Kenapa Penting Kita Pahami Maknanya Karena Kalau Allah Takdirkan Di Antara Kita Ada yang Meninggal Dunia Maka Dalam Hadis Yang Panjang Dari Hadis Barak Bin Azib Radiyallahu Ketika Ruhnya Seorang Mu'min Itu Dicabut Maka Mereka Dicabut Seperti Tetesan Air Yang Terakhir Keluar Dari Mulut Teko Kan Pemanya Ada Teko Itu Kalau Banyak Airnya Itu Kalau Ditumpah Itu Kan Kenceng Tapi Kalau Tinggal Satu Tetes Kemudian Tekonya Di Balik Begini Maka Dia Akan Malik Tenang Sampai Kemudian Ujung Mulut Teko Baru Dia Gantung Sebentar Kemudian Netes Lah Ruhnya Seorang Mumin Ketika Dicabut Seperti Tetesan Air Yang Terakhir Dari Mulut Teko Halus Dari Jari Jemari Dulu Terus Sampai Ketenggorokan Karena Kalau Orang Meninggal Itu Ruh Keluar Dari Mulut Ketika Ruh Itu Keluar Dari Mulut Nanti Matanya Mengikutinya Makanya Setiap Orang Yang Ditutup Matanya Supaya Tidak Menakutkan Lah Ketika Ruh Itu Dicabut Oleh Malakul Maut Maka Sudah Ada Malikat Yang Lain Yang Disebut Dengan Rusul Maut Sudah Menyiapkan Kain Kapan Dari Sorga Minyak Wangi Dari Sorga Kemudian Semata Mata Ruh Dicabut Oleh Malakul Maut Langsung Diambil Oleh Rusul Maut Kemudian Dikafani Dari Kapan Dari Jadi Semua Malikat Yang Di Langit Bertanya Ini Ruh Siapa Kok Harum Sekali Akhirnya Kemudian Ruh Itu Akan Dibawa Malikat Sampai Ke Langit Ketujuh Kemudian Berjumpa Dengan Allah Azza Wajar Kemudian Allah Katakan Kembalikan Ruh Nya Kedalam Jasad Catatannya Naikkan Ke Tempat Yang Paling Tinggi Di Sorga Yang Disebut Dengan Elihin Lah Ketika Ruh Itu Kemudian Balik Ke Jasad Jadi Kuburan Ingat Di Kuburan Itu Yang Jadi Apa Namanya Patokan Lah Ruh Jasad Itu Ikut Kalau Di Dunia Kan Yang Jadi Patokan Jasad Ruh Itu Ikut Jadi Ketika Ruh Itu Sudah Menyatu Dengan Jasad Maka Tiba Tiba Kemudian Datang Malikat Mungkar Dan Nakir Disinilah Dia Akan Ditanya Tiga Soalan Soal Soalnya Ini Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabim Muhammadin Nabi Rasulah Apa Kata Malaikat Mungkar Man Rabbuk Siapa Rabbuk Kita Katakan Raditu Billahi Rabbah Waman Nabi Siapa Nabimu Kita Katakan Wabim Muhammadin Nabi Rasulah Madinuk Apa Agamamu Kita Katakan Wabil Islam Dina Jadi Ini Terkait Tiga Soalan Masalahnya Semua Akan Ditanya Kecuali Ada Orang-orang Yang Dikecualikan Dari Fitnah Kubur Ada Yang Tidak Ditanya Seperti Bayi Ada yang Matakan Dia tidak Akan Ditanya Kemudian Para Murabit Murabit Itu Kayak Sekarang Orang-orang Palestina Yang Dikepung Oleh Zionis Yahudi Mereka Tidak Bisa Keluar Mereka Menghadapi Peperangan Yang Sewaktu-waktu Mereka Meninggal Mereka Tidak Bisa Tidur Itu Disebut Murabit Jadi Orang-orang Yang Murabit Ini Kalau Mereka Meninggal Tidak Ditanya Kemudian Orang Yang Mati Syahi Tidak Ditanya Termasuk Orang Yang Meninggal Karena Sebab Penyakit Peruk Tidak Ditanya Ya Para Nabi Tidak Ditanya Tetapi Selain Mereka Semua Ditanya Termasuk Kita Akan Ditanya Ditanya Tiga Soalan Siapa Nabi Apa Agamah Dan Jawabannya Bukan Karena Hafalan Sekarang Kalau Saya Tanya Ibu Paling Lancar Siapa Tuhannya Allah Siapa Nabi Muhammad Apa Agamah Islam Tidak Percaya Ini TKTP Pasti Kita Teria Tapi Apakah Mungkin Kelak Ketika Datang Malaikat Mungkar Dan Nakir Ditanya Tiga Soalan Kita Bisa Menjawab Jangan Lagi Cerita Mungkar Dan Nakir Orang Nazak Saja Sebelum Meninggal Itu Di Sebelahnya Mentalkinkan Kalimat La Ilaha Ilaha Susah Ngomong Itu Orang Nazak Orang Ditelinga Kula Ilaha Ilaha Katakan La Ilaha Susah Ngomong Dia Dari Sini Kata Para Ulama Bahwa Lancarnya Seseorang Mengucapkan Kalimat Itu Bukan Karena Havalan Tapi Karena Amalan Dia Paham Rob Sebagai Tuhannya Itu Apa Maksudnya Apa Konsekuensinya Apa Yang harus Diamalkan Oleh Dia Dia Faham Islam Sebagai Agamanya Apa Konsekuensi Beragama Islam Dia Faham Nabi Sebagai Muhammad Sebagai Nabinya Apa Yang Harus Kita Lakukan Kepada Nabi Kita Jadi Yang Menjawab Itu Amalan Kita Bukan Hafalannya Lah Ini Kalimat Raditubillahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabil Muhammad Nabi Rasul Ini Bukan Hanya Teori Ya Kan Biasanya Kalau Kita Ngaji Seperti Ini Kan Teori Ini Saya Menjelaskan Ini Makna Raditubillahi Rabbah Ini Makna Muhammad Nabi Rasul Islam Dina Ini Kan Teori Namanya Tapi Kalau Ibu Membaca Pagi Dan Petang Ini Bukan Teori Ini Amal Namanya Jadi Ibu Kalau Lakukan Di Pagi Hari Habis Subuh Nabi 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 Ini Namanya Amalan Memang Ibu Praktek Inilah Yang Bisa Menjawab Persoalan Kita Karena Kita Amalkan Masalahnya Bukan Hanya Teori Saja Makanya Kemudian Ini Lafad Ini Bukan Lafad Biasa Ini Yang Bisa Menyelamatkan Kita Di Kuburan Ini Bahkan Nanti Pada Hari Kiamat Disini Nabi Mengatakan Maka Sudah Ada Kewajiban Bagi Allah Untuk Memberikan Keredoan Kepada Orang Yang Membacanya Kapan Kelak Pada Hari Kiamat Subhanallah Ini Kalimat Luar Biasa Kita Akan Membah Apa Alamat Alamat Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Redo Kepada Kita Redo Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyurul Muslimat Yang Dimuliakan Allah Tanda Dari Tanda Tanda Bahwa Kita Ini Redo Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama Ini Tanda Tandanya Ibu Redo Dengan Allah Itu Tidak Ada Beban Bagi Ibu Untuk Melaksanakan Semua Perintah Dan Menjauhi Darah Jadi Kalau Allah Subhanahu Merintahkan Sesuatu Siap Perintah Kalau Allah Melarang Sesuatu Siap Tinggalkan Dan Kita Tidak Merasa Bahwa Kita Ini Berat Dengan Perintah Seperti Mamanya Solat Ya Senang Aja Solat Itu Kok Enak Solat Duhur Asar Maghrib Isa Subuh Tidak Ada Beban Ya Kalau Orang Sudah Merasa Tidak Terbebani Dengan Kewajiban Kewajiban Allah Tandanya Allah Redok Dengan Kita Kalau Kita Tidak Terbebani Dengan Perintah Dan Menjauhi Darah Ya Ini Yang pertama Yang kedua Tanda Allah Redok Kepada Kita Ketika Kita Merasa Tenang Dengan Semua Pemberian Allah 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 Mau Ngasih Banyak Alhamdulillah Ngasih Sedikit Alhamdulillah Mau Allah Kasih Nikmat Kita Katakan Alhamdulillah Bini Alladhi Bin Nikmatihi Tatimus Salihat Mau Ngasih Musibah Alhamdulillah Ala Kulli Hal Pokoknya Senantiasa Bersyukur Redo Saja Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Baik Nikmat Ataupun Musibah Baik Nikmat Ataupun Musibah Tenang Berjalan Dengan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Terkadang Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menguji Hamba Hambanya Sedemikian Rupa Kalau Orang Paham Orang Yang Di Uji Itu Sebenarnya Allah Itu Hendak Memberikan Kebaikan Kepada Kita Contoh Memanya Kenapa Orang Itu Dimiskinkan Oleh Allah Dia Sudah Berdoa Setiap Hari Ya Allah Berikan Kekayaan Kecukupan Tapi Allah Tidak Kabulkan Juga Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Sayang Dengan Hamba Itu Bukan Tidak Sayang Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendak Memberikan Kebaikan Sebab Kalau Allah Kabulkan Permintaannya Dari Miskin Kekaya Jangan Jangan Dia Lupa Ibadah Nantinya Terkadang Manusia Itu Mudah Melampaui Batas Ketika Allah Bentangkan Kekayaan Waktu Miskin Urajin Ibu Tunghaji Paling Depan Ustaz Belum Datang Ibu Sudah Datang Itu Lagi Susah Udah Kaya Ustaz Yang Diundang Ke Rumah Kenapa Tidak Hadir Di Pengajian Tidak Perlu Saya Datangkan Ustaz Ke Rumah Saya Mantap Kalau Begitu Masih Masih Ingatkan Tapi Yang Pala Itu Tidak Ikut Ngaji Ustaz Tidak Datang Ke Rumah Kemana Ibu Lagi Sibuk Shopping Ustaz Udah Shopping Larinya Kemal Kan Udah Banyak Duit Jalan Sana Jalan Sini Ke Malaysia Singapura Australia Terakhir Ke Israel Pula Masyurul Muslimat Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kan Repot Jadinya Jadi Kalau Seandainya Kita Redo Dengan Pemberian Allah Boleh Jadi Kita Allah Miskinkan Itu Baiknya Sehingga Dengan Kehidupan Saya Seperti Ini Akhirnya Dekat Dengan Allah Rajin Ke Masjid Ambil Hikmahnya Disitu Atau Memangnya Allah Buatlah Orang Itu Sakit Bertahun Tahun Orang Itu Sakit Gitu Kan Ada Orang Sakit Itu Kasian Kadang-kadang Setahun Dua Tahun Dia Harus Baring Mungkin Karena Setruk Atau Karena Apa Terkadang Kalau Orang Itu Paham Kalimat Tenang Hatinya Jangan Jangan Allah Itu Sengaja Membuat Aku Sakit Seperti Ini Sebab Kalau Aku Sehat Mungkin Aku Maksiat Lagi Karena Musibah Itu Itu Ada Tiga Perkara Yang Harus Dipahami Satu Musibah Itu Boleh Jadi Didatangkan Dalam Rangka Untuk Menegur Kita Mungkin Dulu Kita Banyak Maksiat Akhirnya Kemudian Supaya Berhenti Maksiat Dikasilah Kita Sakit Karena Orang Sakit Mau Maksiat Kemana Dia Jangan Bergerak Satu Yang Kedua Jangan Jangan Dengan Sakit Itu Allah Hendak Menyadarkan Kita Supaya Kita Lebih Mengingat Dia Lagi Makanya Kita Lihat Orang Sakit Lebih Banyak Yang Sadar Daripada Yang Sehat Orang Sakit Apa Yang Dilakukan Pasrah Banyak Banyak Bikir Banyak Baca Quran Itu Orang Sakit Ibu Kalau Ingin Dengar Banyak Bikir Rumah Sakit Banyak Orang Sakit Sakit Kan Alhamdulillah Ketika Sehat Tidak Bisa Berdikir Ketika Sakit Dia Berdikir Artinya Ada Hikmah Disitu Kemudian Yang Ketiga Disitu Justru Tempat Berdoa Kalau Orang Sakit Itu Pasti Doanya Mustajab Karena Allah Yang Mengatakan Siapa Lagi Yang Mengabulkan Orang Yang Kesulitan Kesusahan Orang Sakit Itu Kondisi Susah Kalau Dia Berdoa Itu Mustajab Kesempatan Dia Doakan Anaknya Supaya Sukses Doakan Anaknya Supaya Diluaskan Rizkinya Didoakan Supaya Keluarganya Sadar Itu Kan Mustajab Itu Doanya Orang Sakit Itu Jangan Doa Kepada Dia Saja Minta Kesembuhan Selain Daripada Minta Kesembuhan Itu Waktu Mustajab Doa Doakan Juga Anaknya Orang Tuanya Keluarganya Itu Waktu Mustajab Sebenarnya Jadi Sebenarnya Kalau Kita Faham Raditu Billahi Rabbah Aku Redo Allah Sebagai Rabbah Pasti Dia Akan Redo Dengan Semua Pemberian Allah Azza Wajal Bahwa Apapun Yang Allah Berikan Sedikit Banyak Pasti Ada Masalah Di Dalam Pasti Ada Kebaikan Tidak Mungkin Tidak Cuman Kadang-kadang Apa Yang Kita Anggap Jelek Itu Kita Anggap Jelek Semua Padahal Yang Kita Anggap Jelek Itu Rupanya Baik Di Sisi Allah Atau Yang 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 Dianggap Kita Baik Itu Baik Semua Tidak Terkadang Yang Kita Anggap Baik Itu Jelek Pula Di Hadapan Allah Azza Wajal Maka Yang Kedua Raditu Billahi Rabbah Redolah Dengan Semua Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Dikasi Rizki Banyak Alhamdulillah Mau Sedikit Alhamdulillah Dan Yang Ketiga Redo Bi Akdar Allah Azza Wajal Redo Dengan Takdir Kalau Tadi kan Dengan Rizki Redo Dengan Takdir Yang Namanya Takdir Itu Kadang Baik Kadang Jelek Tidak Semua Takdir Itu Baik Dan Tidak Semua Takdir Itu Jelek Kadang Kadang Allah Pergilirkan Kadang Kadang Jelek Kadang Kadang Baik Hari Ini Kadang Kadang Baik Bahagia Besok Pula Jelek Menangis Hari Ini Kadang Kadang Jelek Pula Takdir Sempit Rezekinya Besok Pula Takdir Diluaskan Pula Rezekinya Itulah Manusia Seperti Kadang Kadang Hari Ini Takdir Sehat Kita Bangun Itu Enak Kali Bangun Besok Pula Pegang Pinggang Sakit Di sana Sakit Sini Takdir Itu Semua Kita Harus Redo Redo Karena Redo Itu Puncak Daripada Syukur Redo Puncak Daripada Syukur Kalau Kita Redo Tenang Menghadapi Semuanya Itu Alamat Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Redo Kepada Kita Ada Pun Apa Sih Bagaimana Kita Caranya Mendapatkan Keredoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Juga Ada Alamat Pertama Mintalah Taufik Dari Allah Minta Hidayah Supaya Kita Bisa Digerakkan Beramal Soleh Ya Minta Hidayah Ya Allah Saya ini Malah Solat Tolonglah Mudahkan Saya Solat Ini Kau Saya Kau Bakhil Kali Ya Allah Mudahkan Saya Sedekah Ya Allah Kau Saya Keras Kali Hati Ini Ya Allah Lembutkan Hati Saya Terus Begitu Minta Kepada Allah Supaya Kita Diberikan Taufik Karena Taufik Inilah Hidayah Yang Tidak Ada Jual Ini Allah Yang Kasih Ya Kemudian Yang Kedua Ketika Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Atala Jangan Pernah Bosan Kalau Allah Subhanahu Atala Sudah Takdirkan Ibu Diijabah Itu Tandanya Allah Redha Karena Salah Satu Tanda Allah Redha Itu Doa Diijabah Makanya Untuk Mendapatkan Keredhaan Allah Terus Berdoa Sampai Allah Kabulkan Dan Jangan Katakan Ya Allah Saya Sudah Sering Berdoa Kok Nggak Dikabul Kabulkan Justru Kalau Ngomong Gitu Nggak Dikabulkan Jangan Ngomong Sama Kawannya Saya Sudah Sering Berdoa Tetap Nggak Dikabulkan Justru Kalau Ngomong Gitu Nggak Dikabulkan Itu Namanya Istijal Istijal Itu Terburu Buru Pengabulan Doa Allah Lemah Tahu Dengan Doa Kita Sebelum Kita Berdoa Saja Allah Tahu Ngomong Ngapain Kita Meminta Apa Allah Sudah Tahu Dan Allah Tahu Bagaimana Maslah Pengabulannya Ini Poin Yang Pertama Raditu Billahi Rabbah Kemudian Poin Yang Kedua Wabil Islami Dina Dan Kita Redo Dengan Islam Sebagai Agama Kita Artinya Begini Agama Islam Ini Adalah Agama Pertama Kita Tahu Dulu Maknanya Apa Si Islam Islam Itu Adalah Al Istislamu Lillahi Bittawin Wal Inkiyad Wal Inkiyad Wal Inkiyad Lahu Bittawin Kemudian Wal Barat Minashirki Wa Ahli Jadi Islam Itu Terdiri Dari Tiga Kata Pertama Al Istislamu Lillahi Bittawin Kita Menyerahkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Tauhid Yang Kedua Wal Inkiyad Lahu Bittawin Kita Menundukkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Melaksanakan Ketaatan Dan Yang Ketiga Wal Barat Minashirki Wa Ahli Berlepas Dari Kesirikan Dan Para Pelakunya Inilah Islam Islam Itu Kita Senantiasa Menyerahkan Diri Dengan Tauhid Tunduk Dengan Ketaatan Dan Berlepas Diri Dari Kesirikan Kalau Tiga Perkara Ini Ibu Lakukan Ibu Seorang Muslim Mentauhid Allah Mentaati Allah Menjauhi Kesirikan Inilah Bedanya Islam Dengan Di luar Daripada Islam Makanya Saya katakan Kalau ada Orang Liberal Mereka Mengatakan Semua Agama Sama Islam Sama Dengan Yahudi Yahudi Sama Dengan Nasran Orang Ini Tidak Faham Mana Islam Makna Islam Itu Adalah Agama Penyerahan Dengan Tauhid Ketundukan Dengan Ketaatan Dan Berlepas Dari Kesirikan Sekarang Agama Nasrani Tauhid Atas Syirik Syirik Mereka Menyembah Isah Yahudi Di atas Tauhid Tidak Mereka Menyembah Uzair Hanya Islam Yang Menyembah Allah Makanya Tidak Sama Islam Dengan Yahudi Islam Dengan Nasrani Kita Ini Agama Tauhid Mereka Bukan Kok Kemudian Dikatakan Semua Agama Sama Kemudian Mengistilahkan Dengan Kata Banyak Jalan Meluju Roma Nanti Tauh Juga Ketemu Di Sorga Siapa Bila Ngomong Ini Enak Aja Kalau Ngomong Tidak Begitu Islam Dengan Agama Yang Beda Karena Islam Itu Satu Satunya Agama Yang Diredoi Aliyah Subhanahu Agama Yang Paling Diredoi Di Sisi Allah Hanyalah Islam Barang Siapa Yang Mencari Agama Selain Dari Islam Selain Tertolak Dia Rugi Itu Agamanya Akan Menyelamatkan Dia Di Dunia Dan Akhirat Jadi Kita Harus Pahami Kenapa Kita Redo Dengan Islam Karena Satu Satunya Agama Yang Paling Benar Hanyalah Islam Dan Kita Harus Menyatakan Seperti Itu Orang Yang Matakan Semua Agama Sama Itu Karena Ragu Ragu Dengan Islam Ragu Dengan Islam Kalau Begitu Kalau Memang Dia Mengatakan Semua Agama Sama Ya Gini Saja Nanti Kalau Aku Mati Biar Kita Serahkan Aja Ketempat Pembakaran Itu Biar Dia Dibakar Sana Mau Enggak Orang Yang Mengatakan Semua Agama Sama Itu Kalau Mati Kita Bawalah Ketempat Pembakaran Biar Jadi Jadi Abu Saja Oh Enggak Mau Kok Enggak Mau Kamu Mengatakan Semua Agama Sama Berarti Hindu Sama Dengan Islam Buddha Sama Dengan Islam Kong Wucu Sama Dengan Islam Yahudi Nasrani Sama Dengan Islam Kalau Begini Saja Kamu Seminggu Di Islam Seminggu Nasrani Seminggu Yahudi Seminggu Budha Buat Kayak Gitu Bisa Gak 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 Gitu Intinya Bahwa Kita Harus Redo Dengan Islam Dan Kita Harus Panati Dan Kita Harus Berani Mengkafirkan Di luar Daripada Islam Ketika Allah Subhanahu Mengatakan Allah Katakan Ahli kitab Itu Kafir Maksud Yahudi Nasrani Maka Kita Katakan Yahudi Kafir Nasrani Kafir Kenapa Allah Yang Mengkafirkan Kita Kan Tidak Boleh Mengkafirkan Kecuala Kafirkan Ketika Allah Mengatakan Yahudi Kafir Kita Katakan Kafir Mengatakan Tidak Kafir Baru Kita Diam Karena Kita Hanya Mengkafirkan Yang Allah Kafirkan Eh Muncul Pula Hari Ini Orang Yang Tidak Berani Mengkafirkan Orang Yang Allah Kafirkan Allah Katakan Yahudi Kafir Kita Katakan Jangan Jangan Dikafir Kafirkan Itu Saudara Kita Haluskan Bahasa Non Muslim Kalau Jadi Non Muslim Pula Allah Mengatakan Kafir Kita Katakan Non Muslim Nah Dari Disini Non Muslim Ini Kan Banyak Orang Musyrik Aja Non Muslim Jadi Kita Katakan Ini Tidak Benar Keyakinan Seperti Ini Maka Kita Panatik Dengan Islam Islam Itu Agama Yang Benar Selain Daripada Islam Itu Tidak Benar Kafir Selesai Itulah Kalimat Dan Yang Terakhir Dan Kita Harus Reda Bahwa Muhammad Sebagai Nabi Dan Rasul Kita Makna Daripada Reda Dengan Nabi Kita Muhammad S.A.W. Adalah Empat Poin Yang Disebutkan Para Ulama Pertama Kita Harus Membenarkan Semua Yang Dihabarkan Nabi Karena Nabi Ini Terkadang Menghabarkan Sesuatu Yang Tidak Mas Di Akal Contoh Nabi Menceritakan Nanti Di Akhir Zaman Ada Dajjal Kata Nabi Ada Ya'juj Maj'uj Turunnya Isa Ada Duhon Di Langit Ada Matahari Terbit Dari Barat Ada Binatang Yang Keluar Dari Perut Bumi Melata Dan Bicara Ada Api Yang Menggiring Manusia Dari Yaman Sampai Ke Syam Ini Kan Sesuatu Yang Tidak Maksud Di Akal Ini Perkara Ghaib Tapi Karena Nabi Yang Ngomong Saya Percaya Ada Dajjal Kenapa Nabi Yang Ngomong Saya Percaya Ada Ya'juj Dan Maj'uj Nabi Yang Ngomong Maka Semua Yang Dihabarkan Rasul Jangan Dibantah Kata Rasul Apabila Ibu Sedang Minum Minum Kopi Minum Teh Tiba-tiba Ada Lalat Nyemplung Disitu Kata Nabi Celupkan Lalat Buah Minum Lagi Gak Apa Karena Di Di salah satu sayap Terdapat racun Di salah satu sayap Terdapat penyakit Kita Harus Yakin Walaupun Belum Diteliti Dokter Apalagi Sudah Diteliti Gak Diteliti Sanya Samira Wata Karena Sekarang Tersingkapnya Dunia Teknologi Atau Apa Namanya Dari Sayan Ini Semua Mengacu Kepada Al-Quran Dan Sunnah Terbukti Semua Kata-kata Nabi Seperti Mamanya Allah Subhanahu Mengatakan Allah Membuat Permisalan Dalam Al-Quran Itu Gimana Tentang Ba'udho Fama Faukoha Inna Allah La Yastahi An Yadriba Masalan Ma Ba'udho Tan Fama Faukoha Allah Tidak Malu Membuat Permisalan Dengan Seekor Nyamuk Atau Lebih Kecil Di Apa Lebih Kecil Daripada Nyamuk Dalam Bahasa Arab Kalimat Fauk Fauk Itu Di atas Maksudnya Berarti Binatang Itu Ada Di atas Nyamuk Ada Nyamuk Di atas Nyamuk Di zaman Jahiliya Mereka Tidak punya Alat Teropong Melihat Bakteri Bakteri Mana Ada Di zaman Itu Maka Ditertawakan Oleh Orang Jahiliya Tapi Sekarang Kita Lihat Rupanya Setelah Nyamuk Maksudnya Nyamuk Betina Bukan Nyamuk Jantan Karena Yang Menyedot Darah Itu Nyamuk Betina Jantan Itu Ya Maksudnya Nyamuk Betina Makanya Pakai Takmar Butong Nyamuk Perempuan Rupanya Setelah Diteropong Di kepala Nyamuk Itu Ada Nyamuk Lagi Dan Makanannya Dari Nyamuk Itu Juga Siapa Yang Tahu Itu Kan Tersingkap Hari Ini Itu Kan Ada Teknologi Dulu Orang Jahiliya Mentertawakan Sekarang Tersingkap Semuanya Di Dalam Di Atasnya Kepala Nyamuk Ada Nyamuk Lagi Dan Makan Jadi Kepala Nyamuk Itu Juga Itulah Namanya Tersingkapnya Sain Maka Kita Harus Membenarkan Apapun Yang Diucapkan Nabi Mau Masuk Di Akal Ini Yang Kedua Tasdikuhu Fima Akhbar Wata'atuhu Fima Amar Laksanakan Semua Perintah Nabi Mau Perintah Itu Sulit Mau Perintah Itu Mudah Laksanakan Karena Dulu Di zaman Para Sahabat Ada Ayat Yang Turun Kepada Mereka Merasa Berat Para Sahabat Kayaknya Ayat Ini Kami Tidak Bisa Melakukannya Wahai Nabi Apa Kata Rasul Apakah Engkau Akan Jadi Bani Israel Yang Mengatakan Kami Dengar Kemudian Maksiat Katakan Kami Dengar Kemudian Tak Akhirnya Para Sahabat Mengatakan Ketika Mereka Mengatakan Ucapan Ini Turun Keringanan Allah Allah Tidak Membebani Manusia Dengan Ibadah Kecuali Apa Yang Bisa Dia Usahakan Saja Fattakullah Hamas Tata Bertakwala Semampu Kalian Tapi Laksanakan Dulu Kalau Sudah Tidak Bisa Ya Sudah Bertakwala Semampu Saya Kan Begitu Jangan Mikir Dulu Jangan Mikir Laksanakan Saja Kalau Di Tengah Jalan Kita Tidak Sanggup Berarti Bertakwala Semampu Kita Gitu Maksudnya Jangan Belum Melangkah Sudah Merasa Berat Dulu Belum Dilakukan Sudah Berat Dulu Itu Tidak Taat Ini Yang Kedua Yang Ketiga Berusaha Meninggalkan Apapun Yang Dilarang Nabi Sebab Dalam Setiap Larangan Baik Kecil Ataupun Besar Pasti Ada Mador Di Dalam Sebagaimana Dalam Perintah Itu Pasti Ada Kebaikan Di Orang Kalau Menjauhi Larangan Pastikan Ada Mador Untuk Ditinggalkan Makanya Tinggalkan Kemador Apapun Yang Dilarang Tinggalkan Pasti Ada Mador Di Dan Yang Terakhir Jangan Menyembah Allah Kecuali Yang Disyariatkan Nabi Kalau Tidak Disyariatkan Jangan Dilakukan Perjumah Barang Siapa Yang Beramal Yang Tidak Ada Contoh Itulah Makna Wabi Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallam Nabiya Ini Secara Global Makna Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabi Muhammadin Nabiya Warasulah Maka Siapa Yang Membaca Dua Ini Maka Dia Akan Mendapatkan Reda Allah Subhanahu Wata'ala Satu Yang Kedua Dia Bisa Menjawab Tiga Soalan Para Malaikat Dan Yang Ketiga Allah Subhanahu Wata'ala Janjikan Dengan Sorga Dan Yang Keempat Allah Akan Ampuni Dosa-dosanya Apabila Dibaca Setelah Mendengar Adhan Dan Secara Umum Kalau Kita Rutinkan Doa Ini Setiap Pagi Dan Petang Maka Kita Akan Mendapatkan Semua Keutamaan Fikir Dan Doa Kalau Kita Membahas Keutamaan Fikir Dan Doa Maka Masuk Juga Ini Yang Bisa Sampaikan Tapi Sebelum Saya Tutup Silahkan Mungkin Ada yang Bertanya Ada Alhamdulillah Kalau Cepat Balik Subhanahu Alhamdulillah Ada Ngomong Ada Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ustaz Saya Mempertanya Pak Ustaz Untuk Bersikir Bersikir Tidak Beruntung Apakah Setiap Kita Bersikir Kita Bersikir 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 Kalau kita Bersikir Terima kasih Waalaikumsalam 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 Berzikir Itu Tidak Wajib Berbudu Tapi Kalau Berbudu Lebih Baik lagi Karena Nabi Sallallahu Ali Wasallam Mengajarkan Kepada Kita Zikir Itu Dalam Kondisi Kondisi Apapun Adi Dalam Kondisi Apapun Tidak Wajib Menutup Aurok Tidak Wajib Di Mesjid Boleh Di rumah Boleh Di mana Saja Makanya Makanya Saya Katakan Amalan Yang Ringan Tetapi Mendulang Pahala Banyak Dan Siapapun Bisa Mengamalkannya Anak Kecil Orang Dewasa Laki Laki Perempuan Orang Sehat Orang Sakit Orang Miskin Orang Kaya Orang Sukses Orang Gak Sukses Hanya Satu Zikir Semua orang bisa Melakukannya Anak Kecil Bisa Dikir Orang Dewasa Orang Tua Bisa Dikir Laki Laki Bisa Dikir Perempuan Bisa Dikir Orang Sakit Bisa Dikir Orang Kaya Bisa Dikir Orang Miskin Bisa Dikir Orang Di rumah Di jalan Di pasar Semua Bisa Dikir Jadi Zikir Itu Amalan Mudah Tapi Mendulang Pahala Besar Tanpa Harus Berwudu Tanpa Harus Menutup Awrat Tanpa Dibatasi Dengan Waktu Dan Tempat Tidak Mengeluarkan Tenaga Tidak Mengeluarkan Biaya Lagi Kalau Haji Nabung Dulu Nanti Daptar Ini Sekarang 20 Tahun Berangkat Itu Haji Kalau Solat Dulu Pakai Muka Dulu Gerakan Dulu Kalau Dikir Ngomong Saja Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Al-Azim Itu Saja Sudah Berat Dibangan Kita Kata Nabi Sallallahu Sallam Maukah Kutunjukkan Kepada Kalian Satu Sebaik Baik Amal Yang Kedua Lebih Baik Daripada Infak Dengan Emas Dan Perak Yang Ketiga Lebih Baik Daripada Jihad Kau Bunuh Atau Kau Dibunuh Musuh Yang Kelima Diangkat Derajat Yang Kenam Disucikan Jiwanya Kata Sahabat Apa Itu Rasul Kau Amal Itu Banyak Kali Keutama Kata Nabi Sallam Berdikir Kepada Allah Bahkan Rasul Mengatakan Jadi Kalau Ibu Ini Berdua Dari Rumah Kesini Boncengan Naik Motor Atau Mungkin Satu Mobil Yang Nyetir Dikir Yang Disamping Yang Ghibain Orang Pengerumpi Beda Sama Sama Kepengajian Yang Satu Dikir Yang Satu Merumpi Yang Nyetir Ini Selain Daripada Dia Yang Menyampaikan Kepengajian Dia Duluan Masuk Sorga Makanya Rasul Mengatakan Sabokal Mufarridun Telah Mendahului Al Mufarridun Masuk Sorga Siapa Mufarridun Itu Wahai Rasul Laki-laki Dan Perempuan Yang Terus Berdikir Jadi Sama-sama Jalan Kaki Kesini Yang Satu Dikir Yang Satu Enggani Yang Dikir Masuk Sorga Duluan Itulah Makanya Keutaman Orang Dikir Wallahu Alam Ya Sudah Ada Baik Kalau Enggak ada Itu Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih atas Kesempatan ini Ada yang Tanya-tanya Pak Ustaz Selama Yang ini Banyak Berkata Bahwa Katanya Kalau Untuk Bersingkir Lebih Aftul Pakai Taman Daripada Kasih Itu Bagaimana Pak Ustaz Terima kasih Selamat Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Zikir Zikir Apa Zikir Itu Ada Zikir Mutlak Ada Zikir Muqayyad Ada Zikir Mutlak Zikir Mutlak Itu Enggak Perlu Dibilang Jumlahnya Berapa Enggak Perlu Pokoknya Baca Sebanyak Banyak Itu Namanya Zikir Mutlak Contoh Ada Kasus Bu Ada Seorang Saya Bercerita Jadi Orang Ini Dulunya Seorang Pedagang Pedagang Sukses Dirian Ya Namanya Usaha Itu Kadang Maju Ya Kadang Mundur Kadang Untung Kadang Buntung Dan Biasa Namanya Usaha Tapi Kali Ini Pengusaha Ini Memang Bangkrut 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 Habis Modalnya Habis Utang Pula Numpuk Stress Dia Sampai Sakit Jadi Dia Datang Kepada Salah Satu Masya Satu Ulama Yang Ada Di Rian Yang Minta Nasehat Tentang Kondisi Dia Ini Yang Semakin Terpuruk Bisnisnya Akhirnya Juga Kekejiwaan Juga Malas Ibadah Dan Begitu Banyak Pikiran Jadi Kata Sheikh Ini Dia Mengatakan Cobalah Engkau Amalkan Zikir Ini Perbanyak Ucapan La Hawla Wala Quwata Illabillah Perbanyak Ucapkan La Hawla Wala Quwata Illabillah Kemudian Akhirnya Pulang Dan Dia Terus Memulai Usaha Lagi Dan Setiap Detiknya Setiap Menitnya Lisannya Tentiasa Mengucapkan La Hawla Wala Quwata Illabillah Mau pagi Siang Sore Malam Pagi Siang Dengan Penuh Keyakinan Bahwa Tidak ada Yang merubah Dalam Satu Kondisi Kondisi Berikutnya Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Merubah Kemalasan Kepada Kerajinan Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Merubah Kelemahan Kepada Kekuatan Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Merubah Kekalahan Kepada Kemenangan Kecuali Allah Tidak ada Yang bisa Merubah Kebangkrutan Kepada Kesuksesan Kecuali Allah Dia yakin Dengan Kalimat Subhanallah Tidak butuh Aklam Bisnisnya Naik lagi Merongket Kemudian Utangnya Semua Karena Allah Nah Zikir-zikir Yang seperti Ini Kan Tidak Perlu Pakai Bilangan Baca Aja Terus Begitu Sampai Dilewer Mulutnya Tidak masalah Karena Dikir Kepada Allah Tapi Ada Dikir-dikir Mukoyat Memang Dibilang Seperti Bada Sholat Itu Namanya Mukoyat Kan Sudah Jelas Tasbih 33 Takbir 33 Tahmid 33 Genapkan Dengan Laid Jadi Seratus Ataupun Boleh Sepuluh Sepuluh Kan Ini Sudah Saya Jelaskan Bilangan Bilangannya Itu Harus Dibilang Apakah Perlu Pakai Tangan Ataukah Pakai Tasbih Ya Jelas Nabi Sallallahu Alihi Sallam Tuntunannya Pakai Tangan Tuntunan Rasul Itu Pakai Pakai Tangan Tapi Bukan Berarti Kemudian Pakai Tasbih Itu Tak Boleh Kalau Hanya Dijadikan Wasilah Menghitung Saja Tidak Masalah Tapi Kalau Dijadikan Sebuah Ibadah Itu Yang Perlu Dalil Tidak Boleh Oh Harus Pakai Saja Biar Tidak Lupa Tapi Jangan Kemudian Diakini Itu Sebuah Ibadah Karena Kalau Diakini Sebuah Ibadah Harus Ada Dalil Tapi Kalau Nabi Sallallahu Tentu Jelas Dengan Tangan Dalil Kenapa Dengan Tangan Supaya Tangan Ini Akan Jadi Saksi Pada Hari Kiamat Tangan Kita Nanti Akan Jadi Saksi Semakin Banyak Kita Gerak Gerak Seperti Ini Nanti Akan Jadi Kenapa Kita Lebih Afdol Dengan Tangan Tapi Dengan Tasmit Tidak Ada Masalah Tapi Jangan Diakini Dengan Sebuah Ibadah Itu Saja Wallahu Alam Taib Sampai Disini Ini Jumat Juga Saya Jauh Juga Khutbah Jumat Subhanak Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Barakatuh Intinya Bahwa Tolong Berada Berakhlah Kepada Allah Membahas Tafsir Dari Surah Al-Imran Lahirlah Imam Muslim Abi Dawud Tirmidhi Ibn Hibba Jadi ketika Yunus Al-Ighiss Salatu Assalam Terkena Undian Itu Assalamualaikum